Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Semoga kuota dan noevi tetangga baik-baik saja Kembali lagi bersama saya Toby Yang kali ini akan membawakan sebuah film Berjudul Luther, The Fallen Sun Yang dirilis pada tahun 2023 Sedikit disclaimer Awalnya saya hampir saja tidak jadi membahas film ini Dikarenakan sudah keduluan di channel lain Padahal saya sudah menonton Membuat naskahnya bersama penulis naskah Nobar Dan editor sudah gatal kepengen ngedit Tapi setelah dipikir-pikir Rasanya tidak greget dan tidak seru Kalau saya tidak menceritakan alur ceritanya Lagian, kan demi cuan Eh demi kalian Dan ini versi Nobar Yang akan saya pastikan Lebih seru dan seru banget Bayangkan jika aib yang menjadi rahasiamu Berhasil diketahui orang lain Sehingga tidurmu menjadi tidak tenang Film yang sedang banyak dipicarakan orang-orang ini Menceritakan tentang seorang detektif Yang berusaha melawan teror Dari seorang pria misterius Yang bisa membuat semua orang tunduk kepadanya Dan bisakah sang detektif menutaskan kasus ini Ataukah hanya akan menambah korban yang berjatuhan So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita nobar Dan inilah Luther The Fallen Sun Film dibuka dengan tampilan seorang cleaning service Yang mendapatkan telepon dari suara pria misterius Si cleaning service diminta untuk datang ke suatu tempat Agar ia bisa bertemu dengan seseorang Awalnya ia menolak Karena ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai kepentingan Untuk pergi saat ini Tapi suara misterius itu Kemudian mengancamnya memakai aib screenshot Yang dimiliki oleh penelpon tersebut Sang cleaning service pun menjadi sangat takut Mendengar hal itu Ia tidak punya pilihan lain Selain mengikuti kemauan orang yang menelponnya Sesampainya di tempat yang diminta Sesosok bayangan menghampirinya dari belakang Dan tiba-tiba Keesokan harinya Kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif Yang bernama John Luther Ia sedang berada dalam mobil Untuk menuju ke tempat cleaning service Yang dibunuh kemarin malam Sesampainya di sana Ia memperhatikan TKP itu dengan saksama Sampai akhirnya Seorang wanita bernama Karin Yang ternyata ibu dari cleaning service tersebut Datang menghampirinya Layaknya seorang ibu yang kehilangan putra tunggalnya Karin meminta detektif Luther Untuk menyeridiki kasus anaknya Luther pun berjanji Bahwa ia akan menemukan pelaku dari insiden Hilangnya anak Karin Kejadian yang terjadi berikutnya Ternyata diluar nalar Karena beberapa hari kemudian Luther malah ditangkap oleh pihak kepolisian Dengan tuduhan bahwa ia mempunyai banyak rahasia gelap Selama menjadi detektif Banyak saksi melaporkan Kalau ia adalah detektif yang terkenal Sebagai pijilante Atau yang bisa kita sebut Main hakim sendiri Karena sering melakukan tindak kekerasan Pada saksi ataupun pelaku Dari kasus yang ia selesaikan Tidak seperti di negara Wakanda Tanpa melihat latar belakang Luther Sebagai aparat Polisi di film ini Langsung menjebloskan Luther Kedalam penjara Nah asnya Saat di penjara Luther kembali bertemu Dengan beberapa kriminal Yang pernah ia ringkus dulu Banyak dari mereka Yang mengantri Ingin menghajar Luther Saat itu juga Jangankan pada saat tidur Saat mandi pun Luther tidak bisa tenang Di tempat lain Kita kembali diperlihatkan Dengan Karin Yang menerima telpon Dari orang asing Awalnya Tidak ada suara yang terdengar Di telpon itu Sampai akhirnya Terdengar rintihan anaknya Yang sedang berteriak Kesakitan Lalu Terdengar seorang penelpon Yang memberikan alamat Yang harus didetangi Karin Dan secepatnya Kalau ia tidak ingin Anaknya mati Sesampainya Karin disana Ternyata Ia bukanlah Satu-satunya orang Yang dipanggil Untuk menemui Anaknya yang diculik Sayangnya Pemandangan yang mereka lihat Saat masuk ke dalam rumah tersebut Bukanlah pemandangan yang bagus Karena semua orang terdekat mereka Yang diculik Telah tewas Dibuat seperti Yoyo Belum sempat Karin Dan yang lainnya berduka Percikan api Muncul dari susunan ponsel Yang diletakkan di lantai Membuat semua jasad Yang berada di situ Terbakar habis Sembari Karin Dan para korban lain Menangisi apa yang terjadi Pada orang tercinta mereka Terlihat Sesosok pria Yang sangat menakutkan Memamerkan dirinya Di balik kaca Ia berdandan Memakai pakaian Yang serba tertutup Dan juga topeng Yang menyerupai Wajah mengerikan Yang tersenyum Kemudian Adegan berganti Pada detektif Yang sekarang Menggantikan Luther Menangani kasus Karin Detektif ini Bernama Odette Bukan hero ML Tidak hanya sekedar Menggantikan Tapi Odette juga Mengepalai Satu divisi khusus Di kepolisian Ia mendapat telpon Untuk segera pergi Ketempat kejadian kemarin Setibanya di TKP Odette menyadari Bahwa ini Adalah kasus Yang marak terjadi Belakangan ini Gimana orang-orang Terbenuh dengan sadis Di depan orang Yang mereka sayang Kembali ke penjara Kita dapat melihat Dengan jelas Bahwa Luther Menghibur dirinya sendiri Menggunakan catur Yang ia buat Dengan pernak-pernik Murah miliknya Kita dapat mengetahui Bahwa Luther Adalah orang yang jenius Dan suka memecahkan Rangkaian teka-teki Layaknya buku TTS Dari sela-sela pintunya Terselip sebuah surat Yang berisikan Sebuah angka 65,8 Tidak perlu waktu lama Untuk Luther Mengetahui apa makna Dari angka tersebut Ia segera Menyalahkan radio Dan benar saja Dari siaran itu Terdengar sebuah pesan Yang menantangnya Secara personal Untuk Baywan Memecahkan kasus Pembunuhan berantai ini Luther ditemui oleh Karin Yang terlihat sangat traumatis Setelah apa yang ia alami Karin kemudian menuntut janji Luther kepadanya Karena menurutnya Luther terlalu sibuk Mengurus kasus lain Sehingga lupa dengan kasus Yang dijanjikan pada Karin Setelah menyalahkan Luther Atas kematian anaknya Karin bergegas Untuk pulang Sesampainya Ia di mobil Terlihat bahwa Karin Sedang bersama Dengan lelaki Yang bisa kita sebut Dengan David Tidak pakai gadgetin Luther menghubungi kantor detektif Yang dulu ia pimpin Tapi ternyata Yang merespon itu Adalah Odette Karena tidak punya waktu banyak Luther menjelaskan Apa yang ia ketahui Pada Odette Alih-alih membantu Luther Odette malah melaporkan Ke pihak penjara Bahwa Luther Menyembunyikan ponselnya Di bilik penjara Menyadari bahwa Odette tidak bisa ia andalkan Luther mematikan telponnya Dan kembali menelpon Salah seorang teman terdekatnya Teman terdekatnya ini Adalah mantan Agensi IE Yang membersihkan semua berkas kejahatan Vigilante Luther Kali ini Luther memohon Untuk dibantu Agar ia Bisa dengan mudah Bebas dari penjara Mendengar permohonan Luther Teman baiknya itu Tidak mempunyai pilihan lain Selain membantunya Singkat cerita Keesokan harinya Luther bertemu Dengan dua anggota polisi Yang ternyata Adalah orang suruhan Dari teman baiknya Mereka berdua Memberitai Kalau taktik Untuk meloloskan Luther Adalah dengan memindahkannya Ke penjara yang lain Sehingga Orang-orang yang mengantarnya Dapat di blok Sampai akhirnya Mereka bisa menculik Luther dari mobil Tapi untuk melakukan semua itu Luther terlebih dahulu Harus melakukan kekacauan Di penjara Beberapa saat kemudian Kedua polisi Bawahan teman baik Luther pun Beraksi Mereka berhasil Membuat kegaduhan Di penjara Lalu membuat Pintu penjara Luther terbuka Akan tetapi Semuanya berjalan Di luar dugaan Para kriminal Yang ingin memenggal Kepalanya Sudah mengantri Di depan pintu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untungnya Semua masih berjalan Sesuai rencana Berkat kekacauan Yang ia lakukan Luther diputuskan Untuk dipindahkan Ke penjara yang lain Di persimpangan jalan Terjadi penyerangan Pada mobil Yang membawa Luther Dan dari situlah Kita tahu Bahwa rencana Luther Ternyata berhasil Luther dibawa pergi Ke markas bawah tanah Yang sering ia pakai Di sana Ia diberikan beberapa Alat dan Transpostasi Untuk melakukan misinya Secara mandiri Sesudah menolong Luther Teman baiknya itu Membuat Luther Berjanji Bahwa ia Akan membongkar Kasus ini Dan membuat Pelakunya itu Sangat menderita Usut Ternyata teman baik Luther Mempunyai masalah Dengan orang-orang Yang berjiwa psikopat Seperti pelaku Yang sedang Diburu Luther Maka dari itu Ia mau membantu Luther Tanpa dibayar Sepeserpun Di kantor polisi Odette mendapatkan kabar Bahwa Luther Berhasil lolos Ia kemudian Memberitahukan hal itu Pada anak buahnya Yang bernama Archie Di sebuah cafe Edith menemui Sebuah pria parubaya Bernama Martin Yang ternyata Adalah pensiunan Detektif internasional Sekaligus Bos Luther dulu Odette meminta Pertolongan Martin Untuk menemukan Luther Yang sedang kabur Dari penjara Karena Odette Tidak ingin Aksi vigilante Dari Luther Merusak kasus Yang sedang Ia kerjakan Sin berpindah Pada Luther Yang sekarang Memulai langkah awalnya Untuk mencari Sang psikopat Luther kemudian Melacak asal sinyal Dari siaran 65,8 Dan ternyata Siaran itu Mengarah pada Sebuah alamat Di gedung pinggiran kota Sesampainya Luther disana Dia menemui Penyiar Yang bertanggung jawab Kepada siaran itu Awalnya penyiar itu Tidak mengakui Perbuatannya Tetapi saat Ia mendengar Luther mengatakan Bahwa ia adalah John Luther Penyiar itu Lari tejung Kang tejung Palit Alias terbirit-birit Karena ia mengetahui Sosok John Luther Yang sangat brutal Dan suka Main hakim sendiri Di waktu yang bersamaan Kita diperlihatkan Pada Martin Yang sedang Memeriksa Bekas kamar Luther Di penjara Martin menemukan Surat Yang berisikan Kode 65,8 Melihat itu Martin langsung Bisa menduga Langkah apa Yang akan Luther lakukan Jika ia berada Di posisinya Martin lalu Menghubungi Odet Dan memintanya Untuk melacak Sumber alamat Dari siaran 65,8 Odet yang mendengar Permintaan Martin Langsung mengarahkan Skuadron kepolisian Ke alamat siaran itu Kita kembali Diperlihatkan Pada Luther Yang sudah berhasil Menangkap Sang penyiar Awalnya Luther memakai Cara yang terbilang Sangat kejam Untuk Menginterogasi Sang penyiar Tapi ia sadar Bahwa cara itu Bisa mengembalikannya Kedalam penjara Jadi kali ini Ia mencoba Cara yang Lebih halus Walaupun Terasa agak sulit Baginya Tapi Luther berhasil Mendapatkan Informasi Mengenai Sikopat Yang membunuh Orang-orang Di kota Orang itu Ternyata Menggunakan Aib sang target Untuk Menjadi Bahan Ancaman Agar korban Patuh pada Setiap Perintah Yang diucapkan Oleh Si psikopat Sang penyiar Mengaku Bahwa awalnya Sang psikopat itu Adalah teman internet Yang sangat baik Sehingga Ia terbuai Untuk membeberkan Masalah Dan rahasianya Kepada orang itu Tapi ternyata Semua rahasia Yang diucap oleh Sang penyiar Malah dijadikan senjata Untuk mengancamnya Agar ia Bisa menjadi kaki tangan Dari psikopat tersebut Dan sebelum ia pergi Luther meminta Nomor psikopat Dari sang penyiar Di sisi lain Kita akan diperlihatkan Dengan sosok psikopat Yang selama ini Dicari oleh Luther dan pihak Kepolisian Ia ternyata Adalah David Orang yang bersama Karin Saat ia menjunguk Luther di penjara Ternyata David bukanlah Orang sembarangan Karena ia sebenarnya Adalah seorang milioner Yang memanfaatkan Salah satu Saver internet Untuk mengetahui Semua aib Dan kebusukan Orang-orang Yang ada di internet David mempunyai tim khusus Yang bertugas Untuk mengetahui Rahasia orang-orang Tim ini bergerak Melalui aplikasi Ataupun kamera webcam Yang tertempel di gadget Pengguna internet Beberapa hari kemudian Luther kehabisan cara Untuk melacak nomor Yang diberikan oleh Sang penyiar Sehingga Mau tidak mau Ia harus meminta Bantuan Martin Yang ternyata Sekarang sudah berada Di kantor kepolisian Luther tidak merasa Terintimidasi Dengan keberadaan polisi Maka dari itu Ia dan Martin Tetap berkomunikasi Dengan santai Walaupun ia tahu Bahwa panggilan mereka berdua Sudah disadap Oleh polisi Karena Luther yakin Bahwa ia Selalu melakukan Hal yang baik Sekalipun itu Melanggar hukum Martin pun Membantunya Dengan memberikan Titik koordinat Dari nomor Yang sudah berhasil Ia lacak Odette yang mendengarkan Perbincangan mereka berdua Langsung memerintahkan Pasukan polisinya Untuk menuju Ketempat Luther berada Dan sesampainya Luther di tempat itu Ia berhasil menemukan David Yang sedang nongkrong dan Jill Layaknya disayidan Tapi ia tidak dapat Menyetur David Karena si psikopat itu Dengan cepat Menyenra orang lain Tiba-tiba Dari atas gedung Terdengar banyak suara orang jatuh David menggunakan Kesempatan itu Untuk melarikan diri Dari Luther Dan terjadilah Adegan kejar-kejaran Antara mereka berdua Sayangnya Setelah bertarung Lumayan lama Luther terpaksa Membiarkan David kabur Karena ia tidak bisa melihat Seorang polisi yang terluka Mau tidak mau Luther memprioritaskan Untuk menolong polisi itu Polisi yang ia tolong pun Meminta maaf Karena dirinya Luther terpaksa Harus merelakan David Yang kabur Di saat-saat terakhirnya Polisi itu Mengucapkan terima kasih Dan menyuruh Luther Untuk pergi meninggalkannya Ia lalu berteriak Agar beberapa polisi lain Terdistraksi Saat mencari Luther Di kantor polisi Kita akhirnya diberitahu Bahwa Archie Adalah mata-mata Yang bekerja Untuk David Ia tidak punya pilihan lain Karena salah satu Video 3GP-nya Telah dimiliki oleh David Saat itu David memarahi Archie Karena tidak memberikan Informasi tentang Luther Yang sudah bebas Dari lapas David juga memberitahu Bahwa ia Akan segera Memulai rencana finalnya Yaitu Sebuah acara online Dimana Semua orang Bisa memilih Pertunjukan ekstrim apa Yang akan mereka tonton Kita kembali pada Luther Yang ternyata Terluka saat bertarung Dengan David Ia kembali ke tempat Persembunyiannya Sambil menelpon Martin Untuk diberitahu Informasi penting Mengetahui Bahwa apa yang dikerjakan Oleh Luther selama ini Membuahkan hasil Martin menanyakan identitas Dari psikopat Yang Luther kejar Luther pun Menjelaskan Tentang semua Yang ia ketahui Mengenai sang psikopat Seisi kantor polisi Yang mendengarkan Penjelasan Luther Terdiam pelongak-pelongo Karena mereka sendiri pun Belum pernah Mendapatkan informasi Tentang hal itu Ini membuktikan Bahwa Luther Adalah detektif Yang jauh lebih hebat Daripada orang lain Di suatu tempat Kita diperkenalkan Dengan seorang gadis Yang bernama Anya Ia terbangun Setelah ditelepon Oleh ibunya Yang ternyata Adalah Odette Tak lama setelah Menutup telepon ibunya Anya merasa Bahwa ada sosok Yang berusaha Mengintainya Dari luar rumah Dengan cepat Ia pun bergegas Untuk menunci Pintu rumahnya Tapi sayangnya Suara tersebut Terdengar Sudah berada Di dalam rumah Di rumah Karin Terdengar Sebuah kutukan Dari luar pintunya Ternyata Itu adalah Luther Yang mengujunginya Untuk memberikan Update informasi Mengenai Kasus pembunuhan Anaknya Luther memberitahu Bahwa anak Karin Bisa terbunuh Karena Ia harus mengikuti Perintah dari Seorang psikopat Yang memegang Rahasia Atau aib Anaknya Mendengar hal Itu Karin Kembali Menangisi Kematian Anak Tunggalnya Setelah itu Luther bertanya Pada Karin Kalau adakah Sesuatu yang Janggal Setelah Kematian Anaknya Karin Mengatakan Bahwa Semenjak Kematian Anaknya Ia menjadi Dekat Dengan Seorang Pria Yang Bernama David Ia menjadi Dekat Dengannya Karena Pria itu Juga Mempunyai Masa lalu Yang Tragis David Mempunyai Istri Yang telah Menjadi Korban Kebakaran 12 tahun Yang Lalu Mendengar Perkataan Karin Luther Akhirnya Bisa Memecahkan Semua Teka-teki Yang Ada Telepon itu Ternyata Berasal Dari David Yang Mengancam Odette Agar Ia Mau Menangkap Luther Karena Kalau Ia Tidak Mematuhinya Anak Akan Dibunuh Dan Disiarkan Secara Live Di TikTok Mengetahui Bahwa Anaknya Sedang Dalam Bahaya Odette Tidak Mempunyai Pilihan Selain Meneruti Semua Kemauan David Tanpa Berlama-lama Ia pun Menelpon Luther Dan Mengajaknya Bertemu Luther Yang Mulai Curiga Dengan Tingkah Odette Menyarankan Bahwa Mereka Akan Bertemu Di Tempat Yang Disarankan Olehnya Sesampainya Mereka Di Tempat Perjanjian Luther Langsung Mengetahui Bahwa Odette Sedang Berada Dalam Pengaruh Sang Sikopat Karena Ia Terlihat Sangat Buru-buru Mengetahui Bahwa Odette Sedang Dilanda Dilema Luther Mengatakan Bahwa David Akan Tetap Membunuh Anya Walaupun Odette Menangkap Dirinya Jadi Mau Tidak Mau Mereka Berdua Harus Bekerjasama Untuk Menangkap David Agar Bisa Menghentikan Semua Perbuatan Sikopat Nya Odette Yang Sedang Kelangkabut Di Bawa Pengaruh Ancaman David Tersadarkan Karena Ucapan Luther Tadi Ia Luther Membawa Odette Ketempat Istri David Dirawat Ia Mengetahui Itu Dari Informasi Yang Diberikan Oleh Karin Ternyata Selama Ini David Menyembunyikan Keberadaan Istrinya Yang Dikabarkan Sudah Meninggal Akibat Kebakaran Oleh Media Saat Itu Odette Dan Luther Berhasil Menginterogasi Istri David Yang Usut Punya Usut Tidak Pernah Suka Dengan Kelakuan David Yang Semakin Lama Menjadi Semakin Jahat Istrinya Memberitahu Bahwa Awalnya David Adalah Orang Yang Baik Tapi Semua Berubah Ketika Ia Mengenal Internet Nah Bener Tuh Kata Emak Wafian Terus Jadi David Nanti Istrinya Pun Memberikan Alamat Red Room David Pada Luther Dan Odette Bagi Yang Tidak Tahu Red Room Itu Apa Red Room Adalah Istilah Yang Kerap Dipakai Saat Perang Dunia Mengartikan Bahwa Ruangan Merah Adalah Ruangan Untuk Menyiksa Orang Yang Berada Di Dalam Tanpa Berlama Lama Odette Dan Luther Mempersiapkan Diri Untuk Pergi Ketempat Red Room Milik David Sebelum Mereka Pergi Luther Menelpon Martin Dan Meminta Agar Ia Melakukan Sesuatu Untuk nya David Memeritakan Archie Untuk Membunuh Istri David Karena Hanya Istrinya Satu-satunya Orang Yang Tahu Tentang Keberadaan Red Room Miliknya Awalnya Archie Tidak Ingin Melakukan Hal Itu Tapi Perlawanan Archie Tidak Berarti Di depan David Yang Lagi-lagi Mengancamnya Dengan 3GP Yang Ia Punya Beberapa Saat Kemudian Archie Pun Berhasil Menyusup Ketempat Istri David Berada Ia Sudah Mempersiapkan Sebuah Suntik Agar Bisa Membunuh Istri David Dengan Diam Dan Tenang Untungnya Di ruangan Itu Sudah ada Martin Dan Beberapa Polisi Yang Sudah Bersiap Meringkus Archie Karena Ternyata Luther Dan Odette Sudah Memprediksi Bahwa Mata-mata Dari David Akan Datang Untuk Membunuh Istrinya Sendiri Alih-alih Ditangkap Oleh Polisi Archie Ternyata Memilih Untuk Dari Sini Kita Akan Melihat Aksi Dari Luther Dan Odette Yang Bekerjasama Untuk Menangkap David Mereka Berhasil Ketempat Red Room Milik David Yang Ternyata Berada Di Kutub Utara Di Tengah Perjalanan Luther Memperhatikan Bahwa Ternyata Balok Es Yang Mereka Pijaki Adalah Tumpukan Mayat Yang Sudah Membeku Dari Situ Luther Mengetahui Kalau Korban David Selama Ini Ternyata Sudah Sangat Banyak Dari Kejauhan Mereka Melihat Sebuah Rumah Megah Yang Berdiri Di Antara Bukit Es Sesaat Setelah Mereka Memasiki Rumah Odette Mendengar Suara Teriakan Anak Gadis Yang Ternyata Seperti Suara Anya Odette Yang Menghampiri Suara Itu Harus Menerima Kenyataan Bahwa Ternyata Satu-satunya Anak Yang Ia Sayangi Sudah Meninggal Dan Dijadikan Layaknya Yoyo Karena Odette Yang Kena Mental Setelah Melihat Keadaan Anaknya Luther Memutuskan Untuk Melanjutkan Perjalanannya Sendiri Semakin Dalam Luther Berjalan Menelusuri Rumah Itu Semakin Ia Mengetahui Bahwa David Tidak Mungkin Merencanakan Ini Hanya Dalam Kurun Waktu Satu Atau Tiga Tahun Melainkan Bertahun Tahun Tapi Belum Sempat Ia Menelusuri Seisi rumah Itu Tiba Tiba Mereka Berduapun Berhasil Ditangkap Oleh David Luther Dan Odette Sudah Dalam Keadaan Disekap Mereka Juga Diperlihatkan Kenyataan Bahwa Anya Ternyata Belum Mati Odette Yang Melihat Hal itu Merasa Bersyukur Sekaligus Menjadi Lebih Tegang Karena Menyadari Keadaan Mereka Yang Sekarang Sudah Tertangkap Oleh David David Pun Memulai Tayangan Acara Yang Ia Rencanakan Ternyata Semua Yang Terjadi Di Red Room Sudah Direkam Oleh David Untuk Dipertontonkan Pada Orang Banyak Selain Dapat Merahup Miliaran Uang David Juga Berhasil Memperlihatkan Pada Kita Bahwa Ternyata Manusia Pada Dasarnya Sangat Suka Melihat Orang Lain Menderita Dari Tampilan Acara Itu David Menggunakan Poling Sekaligus Memerintahkan Odette Untuk Menuruti Hasil Dari Poling Tersebut Karena Kalau Tidak Ia Akan Melihat Anya Dibunuh Dengan Sadis Tepat Di Depannya Pada Ronda Pertama Para Penonton Memerintahkan Odette Untuk Menusuk Perut Luther Dengan Sebilah Pisau Adolar Dolar Kuning Ronda Kedua Segera Dimulai Kali 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 Luter Diminta Untuk Memukul Kaki Odette Memakai Martil Tapi Berbeda Dengan Odette Ia Dengan Cerdik Balik Mengancam Para Penonton Luter Berkata Bahwa Semua IP Orang Yang Menonton Sedang Dilacak Oleh Pihak Kepolisian Sehingga Bisa Dicari Dan Ditangkap Saat Itu Juga Mendengar Perkataan Luter Itu Semua Orang Menjadi Sangat Takut Dan Berhenti Ia Memujuk David Untuk Segera Tobat Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Karena Menurut Luter Belum Terlambat Bagi Seorang Psikopat Seperti David Bertobat Tapi Alih-alih Mendengarkan Luter David Memilih Untuk Kabur Sambil Membawa Mesin Kunci Yang Bisa Membuka Kurungan Anya Luter Pun Memutuskan Untuk Mengejar David Sedangkan Odette Mencoba Menyelamatkan Anya Yang Cam the 那 Da rich There 's There There No There Is No 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 Akhirnya terjadi adegan kejar-kejaran antara Luther dan David yang berujung pada teberakan maut dari mobil yang dibawa oleh David. David pun terlempar dan tenggelam di dalam dinginnya es kutub utara. Luther yang juga tenggelam bersama David tidak menyerah untuk mencari mesin kunci yang dibawa oleh David. Untungnya di penghujung kesadarannya, Luther berhasil mendapatkan mesin kunci itu. Odette dan Anya yang sedang terkurung di Red Room yang sudah mulai terbakar akhirnya bisa lolos setelah Luther membukakan mereka pintu. Mereka juga berhasil lari dari anak buah David yang menyekap Anya. Tak berserang lama dari aksi menegangkan Odette dan Luther, datang sebuah helikopter kepolisian yang dipimpin oleh Martin untuk mengevakuasi mereka. Martin memberitahukan pada Luther kalau setelah semua apa yang ia perbuat, Luther tetap harus menerima ganjaran dari semua aksinya yang melanggar hukum. Film berakhir dengan Luther yang ternyata tidak dipulangkan ke penjara, melainkan dirawat di suatu tempat rahasia milik pemerintah. Setelah dirawat beberapa hari, ia tersadar dan bertemu lagi dengan Martin. Tapi kali ini, Martin memberitahu bahwa Luther tidak jadi di penjara, karena identitasnya telah dihapus. Ia juga harus bertemu dengan orang yang akan memberikan ia misi yang sangat istimewa. Dan itulah awal mula cerita dari legenda John Luther. Film ini mengajarkan pada kita kalau semua manusia pada akhirnya terbukti memiliki sisi jahat dan aib yang harus disembunyikan. Entah itu sudah membayar pajak atau belum, tidak ada yang tahu. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang baru saja membuka kaleng kongguan, eh ternyata isinya malah kerupuk hangus. Ini pengalaman nyata dari Kang Naskah ini mesti, Bilianus Oktavianus Yanto. Saya Tobi pamit undur diri dan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, panjang juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.